Kilas balik Persebaya Surabaya 2004, tim promosi langsung juara. Dramatis hingga laga penghabisan, Persebaya Surabaya menjadi jawara Liga Indonesia 2004 setelah melalui perjalanan yang dramatis. Kepastian Persebaya menjadi juara harus ditentukan hingga pekan terakhir menghadapi Persija Jakarta. Liga Indonesia 2004 bisa dibilang sebagai musim yang paling dramatis hingga pekan terakhir. Persebaya Surabaya mengakhiri musim 2004 dengan merengkul gelar juara Liga Indonesia. Gelar juara kedua setelah musim tahun 1996-1997 ini terasa berbeda karena didapat dari kompetisi yang berformat satu wilayah. Materi pemain Persebaya kala itu terbilang bertabur bintang karena dihuni banyak pemain timnas Indonesia. Selain itu, juru racik tim, Jackson F. Thiago, juga merupakan legenda Persebaya kala juara musim tahun 1996-1997. Salah satu kejadian yang paling dikenang dalam perjalanan Persebaya menjadi juara adalah laga dramatis menghadapi Persija Jakarta pada pekan terakhir. Lewat laga itu, Persebaya menahbuskan diri sebagai jawara kompetisi sekaligus mengikung dua rivalnya. Ketua umum, Bambang D.H. Manajer tim, Salo Ismail Mukadar Pelatih, Jackson F. Thiago Top skor, Christian Carrasco Dan, Danilo Fernando dengan 15 gol Kemenangan kandang terbesar, 5-0 Persebaya versus Semen Padang Dan 5-0 Visus Persikota Tanrang Kemenangan tandang terbesar, 0-4 PS Persija Jakarta Desi Persebaya Liga Indonesia 2004 Penjaga gawang Hendro Kartiko Pemain belakang, Munchit Effendi Subiantoro Leonardo Gutires Sayap kiri, Mat Halil Sayap kanan, Anang Maruf Pemain tengah, Ricardo Ramos Uston Nawawi, Danilo Fernando Penyerang, Kurniawan Dwi Yulianto, Christian Carrasco Fakta unik 1. Persebaya Surabaya meraih gelar juara divisi utama Liga Indonesia 2004 Langsung setelah promosi dari divisi 1 tahun 2003 sampai tahun 2004 2. Persebaya menjadi tim kedua yang sukses juara sebagai tim promosi Setelah persik kediri pada Liga Indonesia 2003 3. Ini adalah gelar juara Liga Indonesia kedua bagi Persebaya sejak perubahan format kompetisi pada tahun 1994 sampai tahun 1995 Persebaya jadi tim pertama yang membukukan dua gelar juara Liga Indonesia yakni pada tahun 1996 sampai tahun 1997 dan 2004 4. Penentuan gelar juara Liga Indonesia 2004 berlangsung dramatis hingga pekan terakhir 3 tim yakni Persebaya, Persija Jakarta, dan PSM Makassar hanya berselisih poin tipis 5. Ada insiden pemukulan wasib, Jimmy Napitukulu Oleh Oknum tak dikenal di ruang ganti saat turun minum pada laga Persebaya VS Persib Bandung tanggal 28 April tahun 2004 Akibat insiden itu, Jimmy Urun melanjutkan tugasnya memimpin laga 6. Performa Persebaya sempat mengalami penurunan pada paru musim Liga Indonesia 2004 Protes dari bonek pun bermunculan Bek Persebaya, Khairil Anwar, sempat menjadi korban pemukulan dari beberapa Oknum bonek yang meneror latihan tim 7. Jackson F. Tiago terpilih sebagai pelatih terbaik Liga Indonesia 2004 8. Jackson F. Tiago menjadi orang pertama yang juara bersama Persebaya sebagai pelatih dan pemain Sebelumnya, pada Liga Indonesia tahun 1996-1997, Jackson tercatat sebagai top score kompetisi bersama tim Bajo Ijo 9. Prestasi Persebaya pasca juara Liga Indonesia 2004 terbilang mengalami penurunan Hingga kini, tim kebanggaan bonek belum pernah lagi juara kompetisi 10. Ada tiga pemain Persebaya yang mencatat lebih dari 10 gol pada musim 2004 Mereka adalah Christian Carrasco, Danilo Fernando masing-masing 15 gol, serta kurniawan Dwi Yulianto yang melesakkan 11 gol Kejadian penting, Persebaya Surabaya berambisi menjuara Liga Indonesia 2004 Hal itu diwujudkan dengan mendatangkan pemain-pemain berlabel timnas Indonesia seperti Hendro Kartiko, Yeyantumena, dan kurniawan Dwi Yulianto Persebaya pun tampil terengginas pada putaran pertama, kemenangan dengan skor besar pun menjadi hal yang biasa Seperti, misalnya, saat melibas Semen Padang dan Persikota Tangeran dengan skor 5-0 di kandang Namun titra Persebaya pada putaran kedua mengalami penurunan An skor 0-1 dari PS Sleman dan Persik ke diri membuat posisi Persebaya terancam Puncaknya, Persebaya tumbang 0-1 dari Persela Lamongan di Stadion Tambak Sari Bonek pun mengamuk dan merusak fasilitas stadion Krisis internal juga melanda Persebaya kala itu Di tengah teror Bonek yang makin kencang, performa tim Baju Ujo Urum terdongkrak juga Pelatih Persebaya, Jackson F. Thiago, sempat berencana untuk mundur dari tim dan kembali ke Brasil Hanya, manajemen Persebaya masih bisa menahan sang arsitek untuk pergi Sebuah hal yang tak akan disesali kemudian hari Beruntung penurunan performa tak hanya dialami Persebaya Rival terdekat mereka, PSM Makassar dan Persija Jakarta, turut mendaep hal serupa Per Oktober hingga November tahun 2004, PSM dan Persija terap hilangan poin maksimal akibat gagal menang Pada tanggal 25 November tahun 2004, PSM yang menjamu Persija harus puas bermain imbang 1-1 Hasil ini membuat Persebaya, yang di sisi lain mulai bangkit, bisa mengejar defisi poin Kala rivalnya terseok-seok, Persebaya menang 2-0 atas Persikura, 3-2 atas PS-PS Pekanbaru, dan 2-1 atas Pelita Krakatau Steel Persebaya, PSM, dan Persija sama-sama punya kans untuk menjadi juara Liga Indonesia 2004 Persija yang memetik kemenangan 1-0 atas Persela berada di puncak dengan 60 poin, berselisih 2 angka dari Persebaya dan PSM Pada pekan terakhir, Persebaya menghadapi tantangan sulit karena harus berjumpa Persija Jakarta di Stadion Gelora tanggal 10 November Tambak Sari Sementara PSM harus menang telak atas PSMS-nya dan untuk menyangi selusi gol 2 rivalnya Laga yang digelar pada tanggal 23 Desember tahun 2004 itu menjadi penentuan Apakah Persebaya dapat merebut gilar Liga Indonesia untuk kedua kalinya, atau justru Persija yang bakal angkat piala Beban Persija lebih ringan karena hanya perlu hasil imbang untuk mengamankan posisi puncak Namun, Miracle Intambak Sari harus membiarkan ambisi tersebut Sebelum partai penentuan Persebaya VS Persija, hujan beras mendulur kota Surabaya Garis lapangan pun memudar dan harus melalui 9 kali pengecatan ulang Meski begitu, Laga tetap berjalan tepat waktu Persebaya langsung undul pada menit ke-5 Gelandang asal Brasil, Danilo Fernando, melepaskan tembakan kencang dari luar kotak penalti yang berbuah gol Keundulan 1-0 Persebaya bertahan hingga tiru minum Pada babak kedua Persija menyamakan kedudukan setelah Mat Halil membuat gol bunuh diri menit ke-50 Asar Jakmania, supporter Persija, pun menggungung tinggi Hasil imbang cukup untuk membuat Persija juara Namun kegembiraan kedua Persija tak bertahan lama Persebaya kembali undul 3 menit kemudian Leguun asing, Luciano Sousa, sukses menanduk bola melewati jangkauan keeper Persija, Sean Sidar Hingga laga berakhir, kemenangan 2-1 Persebaya atas Persija tak berubah Di sisi lain, PSN hanya memetik kemenangan tipis, 2-1, atas PSNS Medan Pesta kemenangan Persebaya pun kecah Bonek yang memadati tambak sari bersuka cita merayakan gelar juara Persebaya Poin 61 dikantongi Persebaya dari 34 pertandingan Angka yang sama didapatkan PSN di posisi kedua Sementara Persija, justru melorot ke peringkat 3 dengan 60 poin